Monitor gaming? Kayaknya banyak ya. Tapi ada nggak sih monitor yang dibuat khusus untuk modding? Ada nggak ya? Ternyata ada loh monitor yang dibuat khusus untuk kamu-kamu para developer. Nah, ini dia barangnya. Udah ada dua. Sayangnya nggak kelihatan ya. Agak jijit dikit kali ya. Ini saya dapat kiriman langsung dari BenQ Indonesia. Terima kasih BenQ atas kirimannya. Ini ada dua ya. Ada dua yang di belakang ini. Yang di depan ini ada GW2785TC. Yang di belakang GW2485TC. Dua-duanya sama. Identik. Bedanya hanya di ukurannya saja. Yang ini 27 inch. Yang ini adalah 24 inch. Yang 27 inch kita singkirkan dulu karena ini udah dibongkar. Dan ini adalah yang 24 inch. Langsung aja kita bongkar. Nah, sekarang moniternya sudah siap untuk digunakan. Gimana? Cakep ya? Banget. Dan mari kita bongkar fitur-fiturnya apa aja. Yang pasti yang pertama adalah ukurannya Full HD ya. Full HD yaitu 1920 x 1080. Baik untuk yang 24 yang ini maupun yang 27 yang besar. Dan keduanya juga punya refresh rate yang sama yaitu 75Hz. Selain tampilannya yang ciamik, monitor ini juga bisa sangat fleksibel untuk pengaturan posisinya. Meskipun di sini kita tidak bisa membelok-belokan. Tapi monitor ini bisa diatur tingkat ketinggiannya. Bisa ke bawah. Kemudian bisa ke atas. Maksimum muntok segini. Jadi bahkan kalau teman-teman mau punya standing desk gitu ya. Tambahan meja di sini juga bisa. Lalu kemudian bisa dibelokkan ke kiri dan ke kanan. Seperti ini ke kanan. Dan kemudian ini ke kiri. Lalu bisa dicondongkan ke atas. 45 derajat dan 5 derajat ke bawah. Dan yang menarik lagi adalah kita bisa punya monitor dengan mode portrait. Jadi bisa diputar 45 derajat. Jadi kalau misalkan ada yang ngoding aplikasi mobile gitu ya. Yang bentuknya portrait mungkin sangat cocok ya. Atau kalau lihat text editor gitu yang panjang ke bawah itu kayaknya seru ya. Kita balikin lagi ya. Dan juga bisa di kesebelah sini juga gitu. Jadi bisa sangat fleksibel sekali monitor ini. Dan kita bisa punya dual monitor atau lebih. Yang satu portrait, yang satu landscape. Dan bisa digunakan untuk banyak hal. Nah sekarang kita akan mulai menyalakan monitornya. Di sini ada tombol-tombol. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tombol. Dan tombol yang paling ujung, paling mendekati sisi. Itu adalah tombol power. Dan sekarang monitornya sudah menyala. Nah di sini untuk mengubah pilihan. Kita bisa memencet beberapa tombol di sini. Ini adalah tombol untuk input. Dalam hal ini saya menggunakan HDMI. Juga bisa menggunakan USB-C. Lalu kemudian yang ini adalah mode-nya. Sekarang lagi mode off. Ada mode care mode. Ada coding. Dan ada off. Lalu kemudian di sini ada settingan-settingan lain. Seperti learning. Yang bisa kita ubah untuk visual mode, care mode, coding mode. Ada reading. Ada e-paper dan lain sebagainya. Lalu ada mode lain. Seperti low blue light. Yang sangat saya favoritkan. Biasanya saya menggunakan ini. Low blue light. Untuk menjaga mata kita supaya tidur kita lebih nyenyak kalau malam. Karena blue light itu sangat bahaya ya. Buat kita susah tidur. Atau insomnia. Ada eye care di sini. Ada bright intelligence. Bright intelligence ini adalah fitur. Kalau misalkan pencahayaan di ruangan tidak kurang. Dia akan memberi tahu. Dan akan menyesuaikan dengan kondisi ruangan. Teman-teman bisa install aplikasi namanya eye care you. Yang sudah saya install di sini. Ada di sini. Care you yang bisa di install di website-nya BenQ. Dicari aja di sini. Kita bisa mengubah-ubah settingan yang tadi. Misalkan kita mau care mode. Confirm. Atau kita mau low blue light plus. Blue lightnya bisa kita setting sampai 64%. Warnanya agak kuning karena pencahayaan yang biru di blok ya. Sudah dihilangkan. Hampir mirip seperti flux ya. Atau software sejenis. Sedangkan ini sudah built-in di monitor. Lalu kemudian kalau kita mau lagi baca. Baca artikel gitu ya. Kita bisa menggunakan mode reading dan mode e-paper. Untuk membaca seperti kindle gitu ya. Membaca e-books. Nah yang menarik adalah ada coding mode. Nah kita lihat ya. Teman-teman bisa bedakan di sini yang di sebelah sini. Yang di sebelah kiri saya. Ini adalah saya menggunakan mode coding. Dan di sebelah kanan ini adalah mode blue light plus. Jadi ini minim blue light ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini perbedaannya sangat mencolok. Di sini dark mode-nya sangat keluar warnanya. Sedangkan yang di sini agak kurang. Dan ya coding sangat identik dengan dark mode. Jadi dark mode-nya ini sangat jelas dan sangat tajam. Bandingkan dengan yang di sebelah kanan. Tapi untuk kebutuhan sehari-hari biasanya saya menggunakan yang blue light mode plus. Karena biar supaya tidak terlalu banyak blue light yang masuk ke mata. Sehingga menyebabkan susah tidur. Dan juga yang tidak kalah menarik. Terutama buat saya yang konektornya terbatas. USB type-C-nya terbatas. Biasanya harus pakai adapter. Itu saya cuma punya dua. Cuma punya dua konektor. Sehingga ketika saya menggunakan monitor dua seperti ini. Sudah habis konektornya. Nah monitor BenQ yang satu ini punya fitur yang namanya daisy chain. Jadi kita bisa chaining atau bisa mengaitkan satu layar monitor ke layar monitor berikutnya. Jadi dari laptop kita ke satu monitor saja. Menggunakan satu konektor USB type-C saja. Kemudian dari monitor pertama ke monitor kedua. Itu tidak melalui laptop kita lagi. Jadi sudah dari monitor satu ke monitor dua. Sehingga masih ada tersisa satu konektor di laptop yang bisa digunakan untuk charging lah. Untuk berbagai hal keperluan lainnya. Intinya monitor ini keren banget. Fitur coding mode-nya mantap. Fitur desist change-nya sangat berguna. Terutama buat teman-teman yang memiliki konektor yang terbatas. Oke tunggu apa lagi? Langsung order aja di marketplace e-commerce. Kesayangan bisa di toko hijau, toko merah, toko ungu, toko pink, dan toko dengan warna-warna lainnya. Segitu dulu aja video bongkar-bongkar kita kali ini. Saya mau balik moding nih. Daaah. Yang mana ini ya layarnya ya? Oke. Oke. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax